Iya, Faiz ini lumayan gini sih. Gokil sih sebagai ukuran caster baru. Iya, setuju bro. Hoke buleri dia udah banyak banget sih. Enggak biasa aja. Iya Faiz jelek. Kalau ketakutan-ketakutan akan lu tergantikan gitu? Kalau itu akan gua tergantikan, gua gak setakut itu sebenernya. Jadi maksud lu bagus banget? Enggak, gua gak bilang gua bagus banget cuman... Lu berarti secara alam bawah sadar lu ngerasa kalau lu tuh gak mungkin terganti? Apa karena lu punya cap sebagai caster terlucu di V-City? Oh, siapa yang ngecat? Ada! Ngelawak, coba ngelawak. Gak tau, enggak. Gua gak ngerasa gua selucu itu juga. Ngeliat levelnya Wilson, terus ngeliat caster-caster lain. Bahkan kayak ya, anggaplah di game lain yang dia juga top tier di sana. Gua gak sempet nama ya. Top tier di sana juga menurut gua gapnya masih jauh banget. Bisa! Saya cedihwalu gini loh. Bye, yang bener kamu! Udah, Rek. Rekma, Rekma putus sama... Iya, putus dia sama Pior. Tapi katanya masih ada drama-dramanya, masih main bareng sih beberapa kali mabar sih. Maksudnya masih nongkrong kan? Masih mabar dia. Oh iya, masih mabar. Apalagi ngikutin ya drama-drama Mobile Legends gitu ya? Ngikutin sih. Kalau gua tuh ngikutinnya drama Ukraina-Rusia gitu-gitu gua ngikutin. Oh, itu juga ngikutin sih. Apa drama kemarin? Emang kenapa Ukraina diserang sama Rusia? Ya, itu ada apa gua lupa nama organisasinya yang sangat-sangat. Emang kenapa drama Rubicon? Nggak. Drama Rumah Sangguling? Kenapa drama Rumah Sangguling? Tau banget ya gitu. Ini baru buka ya? Ini udah... Kenapa sih kok? Kita tuh udah lama banget tau gak ada di meja ini. Bener! Itu satu! Ini udah lama banget kita gak disini. Sekalinya ada disini, masih sama. Kita tuh sebenernya banyak banget pembahasan yang pengen kita bahas. Kayak kita harus jujur ya. Kita pernah punya topik tuh. Apa sih waktu itu kita ngobrolin banyak ya? Ada kita sempet sebelum drama PBS. Oh iya. Sebelum ada drama PBS. Kita udah sempet pengen bikin podcast. Judulnya apa Mal? Ini ide dari Yanto ya? Oh enggak. Diam dulu orang jama lagi ngomong. Lu gak ada sopan-sopannya lu. Apa Mal? Itu tuh Yanto pernah pengen bikin judul. Apa fungsi PBSI? Dari asosiasi. Oh dari asosiasi. Kita gak nyebut instansi gitu gak nyebut. Asosiasi apa dulu? Asosiasi ISPO. Emang kenapa sampe lu ada kepikiran ide kayak gitu? Ya karena gua kan belum tau lapangannya kayak gimana. Aslinya mereka tuh ngapain gitu. Jadi gua pengen tau aja. Satu setengah menit sudah ada yang diterjunkan ke jurang. Emang bahaya nih. Perasaan kita pasti luar. Briefingannya lagi ngobrol-ngobrol. Ngomongin apa ya hari ini ya? Kita ngomong keresahan caster kali ya. Ngomong nasib kita jadi caster kali ya. Masuk-masuk. Kita tuh ada ide. Apa fungsi asosiasi? Dia lagi. Karena selalu saya. Gak pernah yang lain. Emang saya terus. Kita kali ini pengen apa ya? Kita punya topik obrolan yang sebenernya luwes aja lah. Kayak kita bakal ngobrolin tentang kehidupan kita. Walaupun kita belum terkenal-terkenal banget ya nyet ya anjing. Ada benarnya. Kita bisa ngomongin soal pekerjaan kita sih. Gua ngerasa gua belum valid sih buat ngomongin pekerjaan gua. Iya sih. Karena kerjaan kita juga yang masih tergelong baru. Iya. Gua ngerasa gua belum jadi yang terbaik di field gua gitu loh. Apalagi kayak. Gua tau nih arahnya nih kalo kayak gini nih. Kisah aja nih. I mean like kayak. Gua ngerasa kayak masih banyak banget yang gua bisa pelajarin. Haus. Ini orang lagi haus nih. Haus. Haus. Lagi haus. Enggak kok lu terbaik kok. Amat. Haus sih. Lu paling oke kok di Indonesia kok. Haus. Haus. Haus gak? Haus gak? Haus gak? Nyet-nyet. Itu gimmick ya bang. Jangan dikira beneran anjing. Ntar gua dikira. Ntar gua dikira sombong beneran anjing. Tapi kalo beneran juga gak apa-apa sih. Ini dia. Itu. Emang menurut lu kalo gua yang terbaik yang terburuk siapa tuh? Gak harus ada. Gak harus ada. Gak harus ada. Ada yang terbaik gak berarti ada yang terburuk. Masa orang tadi kita di depan kita omongin. Siapa? Disensor itu disensor. Kalo inget. Kalo inget. Harus. Harus. Ini gue disendiri kan. Gak cok lu tau gak yang bakal paling parah apa. Kan mungkin nanti temen-temen caster kita juga nonton kan. Yang tadi kita omongin. Mungkin mereka gak. Eh. Mereka bakal ngerasa. Jangan-jangan gue. Jangan-jangan gue. Jangan-jangan gue. Padahal memang. Iya. Kalo anda merasa. Kita udah ngejudge-ngejudge orang. Gua mah engga. Gua mah engga. Gua mah kan konteksnya jokes. Iya. Kalo gua beneran sih. Engga. Gua juga masih banyak belajar. Aduh. Ah emang iya. Yalah. Tapi gua gak tau ya. Gua ngerasa dunia casting ini. Anjir langsung masuk topik gini kita coy. Tumpe deh kita masuk topiknya cepet. Biasa ngalor ngido 15 menit dulu. Iya. Car U-turnnya mana ya U-turnnya ya. Perasaan ada U-turn disini dulu nih. Tumpe nih. Kalo. Kayak lampu merah BSD bro. Lama banget itu kalo hari minggu coy. Gue dua lagu. Nah kan bener kan nih muter-muter. Tapi kita ada rencana opening gak sih? Hah? Ada rencana opening gak sih? Oh iya. Tetoneng. 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 Gua masih gak setuju sih. Hahaha. Lu yang bikin. Itu lu yang bikin. Itu lu yang bikin. Itu lu yang bikin. Gua soalnya ngerasa kayak. Ini kalo kita opening shooting itu kayak. Masa gak ada yang. Memperkenalkan kita bertiga gitu loh. Yaudah on the fly aja. Dan gilanya kalian nyambut langsung. Ya gimana ada selanjur nyebur ya. Iya ada selanjur nyebur kita udah pake itu di gerbak warnet lu. Oh iya juga ya. Iya. Makanya itu dia. Langsung disambar kan. Jadi ya udahlah. Kita jalankan aja lah. Bentar tadi kita. Ya bener kan lu gak tolong hidup 5 menit ya. Wah kayak apa sih ini anjing. Tadi kita lagi ngomongin apa ya. Dari dunia casting ini. Terakhir lu ngomongin gitu. Dari dunia casting ini. Gak tau ya. Emang kalian punya keresahan di dunia casting ini? Keresahan. Keresahan. Kayaknya awal awal kali ya. Sampai. Kalo sekarang lu punya keresahan gak? Kayak keresahan itu apa sih sebenernya? Ayy. Arti keresahan ya? Keresahan. Keresahan. Itu tadi yang lu nyanyiin ya? Oh iya. Keresahan ini. Itu tadi udah dinyanyiin aja. Ya udah sampe 2 kali lu yang ketiga. Masih nyoba lu. Keresahan. Dan gue. Keresahan. Itu gak diplesetin. Itu gak diplesetin. Lu ngerti konsep gak gak sih? Lu ngerti komedi gak sih bro? Padahal orang-orang mengidolakan lu karena lu lucu loh. Bang cok semuks mana bang? Cok semuks mana bang? Gak gitu. Ini anjing banget sih. Tolong lah. Oke. Gak tau ya kalo dunia casting ini sebenernya. Gue ngerasa ya. Job security di dunia casting itu sangat fragile. Rendah sekali. Fragile banget tau gak sih? Iya. Gue ngerasa ya. Kita fuck up sedikit. Kita sebenernya banyak. Banyak. Gak gak sedikit. Banyak kita banyak. Tapi kalo lu sekalinya fuck up yang langsung fatal gitu ya. Lu bisa bener-bener. Gue gak tau ya. Itu keresahan gue. Gue ngerasa kayak. Yang gue resahkan adalah ketika gue buat sebuah fuck up. Terus udah gue bener-bener dinilai karena satu fuck up itu doang. Iya. Langsung plus. Hilang. Itu keresahan terbesar gue sih menurut gue. Rusak nila setitik. Lebih besar pasak daripada tiap. Daripada tiap. Gitar. Gitar kupetik. Gitar kupetik. Bas kupetot. Itu. Kayak ngeris cantik. Bas kupetot. Itu juga kunci. Tapi kalo keresahan gue. Gue tadi baru banget ngomong ke lu. Bukan resah sih. Gue lebih ke arah. Lanjir lebih ke arah. Tapi kerjaan kita ini aneh banget tau gak sih? Kenapa? Bener. Gue ngerasa kerjaan shotcasting game online ini tuh sangat aneh. Setelah dipikir-pikir ya kayak. Lu ngomong cuap-cuap soal game. Try hardly tuh dihitung dari seberapa banyak lu main game. Dan seberapa banyak lu nonton game. Ini sesuatu yang gue gak. Kan selama ini kalo misalkan gue nge-cash ya. Gue ngerasa oke. Kita harus mengakui. Kita ada di lingkungan yang sebenarnya kompetitor. Lu kompetitor gue. Setuju. Lu kompetitor gue. Setuju, setuju. Dan gue ngerasa oke nih. Dulu mungkin gue ngerasa kompetitor gue belum jalan. Gue masih bisa jalan kaki. Sekarang gue udah ngerasa wah kompetitor gue udah mulai pada jalan nih. Waktunya lari. Ya kan waktunya lari. Here we go. Here we go. Nah gue ngerasa setelah itu gue pengen improve kan. Gimana caranya casting gue biar lebih bagus. Gue coba cari teori. Karena kita apapun pekerjaan kita pasti ada teorinya coy. Benar. Gue cari teori casting. Gue cari bukunya. Larinya ke public speaking pasti. Benar. Gak ada buku yang specifically tentang cara jadi komentator tuh gak ada sebenernya. Betul. Ini sebuah ilmu yang menurut gue street smart. Kayak otodidak gimana caranya lu belajar sendiri, berkembang sendiri. Gak ada yang ngajarin sebenernya. Nah itu yang sebenernya bikin casting tuh susah menurut gue. Harus lu bisa apa. Lu bener-bener learning by doing. Lu gak bisa baca buku. Lu gak bisa belajar teori. Cara lu improve. Ya lu dengan lu nge-cast beneran di panggung, di stage, di event. Dan lu baru bisa menilai lewat VOD atau dari orang ngeliat VOD lu. Iya dan yang jadi penilaian casting lu bagus atau enggak adalah respon penonton. Pure cuman respon penonton sama klien. Sama klien. Kalo klien gak komplain. Nah tapi kadang juga kalo netizen komplain ada klien yang gak komplain. Kayak buat klien ini fine-fine aja lah. Tapi ada netizen yang ngerasa ini kurang. Kalo gue tuh mungkin gini gue selalu ngerespon sebuah kritik itu. Kalo gue bakal mengutamakan klien terlebih dahulu. Sama gue juga itu. Kalo klien misalkan bilang casting lu kayaknya hari ini sampah deh Son. Kalo gue ngerasa kayaknya emang iya ya hari ini gue casting aja jelek ya. Gue bakal nonton ulang. Walaupun kadang ya gue ngerasa gue udah sampe di titik ketika gue nge-cast jelek pun gue sadar casting gue jelek. Iya. Kayak lu udah gak perlu ngasih tau gue gue udah tau gue sampah. Bener, bener, bener. Jadi biasanya gue kalo misalkan gue berasa hari itu jelek gue bakal nonton ulang kan. Tapi kalo dari viewers, seringkali gue punya pikiran ini orang gak lebih tau dari gue Bang Set. Seringkali kayak yang dia omongin tuh justru sangat berlawanan dengan apa yang sebenernya seorang caster harus lakukan. Ya casternya berisik, casternya banyak bacot. Kan dia yang bodoh berarti kan. Siapa yang gila kan. Tapi kalo statementnya gitu gue sebel juga sih. Casternya berisik, casternya bacot, mute dimana sih mute. Lah ini paus lama banget nih caster. Wah mulai caster, caster mulai. Kita juga maunya main game-nya. Nah itu. Nah kalo misalkan dulu gue ngeliat kritikan tuh sebagai sebuah masukan yang kadang-kadang gue implement. Kayak misalkan dulu waktu gue pertama kali nge-cash. Mungkin gue gak se-energetik sekarang. Gue belum nemuin karakter lah. Masih kayak generalize banget kan. Tapi ketika hmm tehnya dibetak tuh hanya itu. Emang biasa joinan kita satu gelas per dua. Main disruput main. Gue liat-liat. Kita satu gelas per dua biasa udah. Dan ngeliat sebuah kritikan tuh gue ngerasa kayak ada yang bener sebenernya. Tapi kita tinggal gimana milahnya. Jangan lu ambil hatenya. Lu lupain kritikannya. Setuju. Banyak orang yang gue ngerasa ya. Ketika menghadapi sebuah kritikan. Yang diliat tuh adalah hatenya dulu. Nah. Kritiknya belakangan. Saking dia buta sama hatenya. Dia lupa kalo sebenernya itu orang mungkin bener. Iya betul-betul. Kayak gue tadi sempet berpikir kayak. Orang-orang atau public figure artis-artis tuh sering banget ngomong kayak. Gak usah peduli haters kayak gitu. Udah lu cukup jalanin aja hidup lu segala macem kayak. Motivasi-motivasi kayak begitu. Cuma tadi gue bingung. Maksudnya lu jangan peduliin haters tuh gimana gitu. Apakah lu bener-bener tidak sepeduli itu dengan kritik apapun yang mereka lancarkan. Karena kan tipikal orang beda-beda ya. Ada yang ngekritik dengan kata-kata yang sopan. Ada yang ngekritik dengan kata-katanya kasar. Tapi sebenernya bener. Sebenernya tujuannya sama. Sebenernya tujuannya sama. Nah itu tuh yang harus dibedain tuh menurut gue. Yang lu kapan lu harus tau. Meskipun emang agak anjing yang ngekritik kata-katanya bangsat gitu. Cuma ya kadang ada di poin kata-kata kasarnya itu justru-justru ada hal yang bener disitu. Kalau indikator gue awal-awal gue nge-cast tuh gini. Misalkan dari 200 atau 300 orang. Itu 90% atau yang lu baca setiap lu nge-scroll itu nge-hujat lu. Artinya lu ngaca. Iya bener. Berarti lu yang salah anjing. Minimal lu buka kamera depan tuh. Tapi waktu itu salah satu indikator gue adalah ketika ada 5-10 atau 20 orang nge-hate lu. Ada yang belain. Nah. Kayak tingkat yang belainnya masih lumayan banyak. Dan belainnya tuh bukan belain yang udah. Hard fire. Bukan yang kayak eh udah gapapa. Bukan soalnya. Anjir belain hard fire. Sorry, sorry, sorry. Yadar lagi gue. Sorry, sorry. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf. Jadi gue pengen minta maaf ke viewers podcast SJW. Atas ketidak lucuan saya. Oke silahkan dilanjutkan. Jadi gue lanjutin nih. Itu sekarus kayak mana ya? Harus karifikasi dulu. Gue sering minta maaf. Gue minta maaf. Lo mending nge-spam sekarang. Buat restock ya? Iya. Nge-stock aja udah. Nge-stock aja ya? Lanjut, lanjut. Jadi misalkan kalo yang nge-belain, ngedukung lu tuh bukannya kayak gapapa wajarin aja dia baru. Itu tuh bukan nge-belain sebenernya. Itu cuman kayak kewajaran manusia doang. Memaklumi. Memaklumi. Tapi kadang-kadang ada yang belain. Dia masih gini-gini kok. Tapi dia masih kayak gitu kan nge-belain ya. Ngeliat sisi positif lu. Atau dia udah mulai menikmati castingan lu artinya. Ketika ada yang udah ngedukung atau nge-belain lu. Itu masih titik dimana lu harus bisa filter tuh. Karena ada yang nge-hate. Ada yang hujat. Ada yang ngasih kritik dengan apapun cara dan bahasanya. Ada yang masih nge-belain. Gue waktu itu indikator awalnya dari situ. Ketika emang udah hampir 100% nge-hate lu. Artinya emang harus ngaca dan memang jelek. Siapa tuh Mal? Ya gue awal-awal. Gue kan nge-liatnya gitu. Gue nge-liatnya awal-awal gue gila. Kira-kira ada. Tapi ada gak? Ini kenapa sih? Kita kayak pengen nyerang orang gila sih. Siapa? Eh tadi udah disepil. Ini topik bahaya banget tau gak sih? Udah disepil satu kan tadi sama kawil. Ayo. Anda ngerasa gak? Anda ngerasa gak? Insecure nih lah. Ini satu grup anjing. Ini begitu podcast ini di up ya. Ini ngomongin siapa sih? Eh Son. Eh guys. Itu orang ngomongin siapa sih? Bahasnya. Lah lu gak ngerasa. Balas ke 10 orang nih. Lah lu gak ngerasa? Lu ngerasa gak? Ngerasa kan? Kalau ngerasa ya. Ya udah. Anjing kita bangsat banget sih. Perpecahan gara-gara kita bro. Terus terus lanjut. Ya itu tadi sih. Indikator gue salah satu dari situ. Jadi kayak. Itu yang gue bilang gue setuju sama. Gak semua yang dibilang haters tuh salah. Kadang-kadang lu juga harus pake pikiran jernih. Buat ngefilter. Ini mungkin kata-katanya aja kasar. Tapi niatnya bagus. Kayak gue awal-awal dikatain. Ngantuk lah. Caster ngantuk. Kurang makan. Karena emang terlalu flat. Dia gak tau istilahnya. Atau mungkin dia cuma apa yang dia rasain diomongin kan. Ya udah. Casternya ngantuk. Kurang makan. Kurang vitamin. Kurang tidur. Casternya item. Hei. Emang ada. Emang ada. Pernah awal-awal gak ngomong itu. Eh kenapa gue turun. Kayak Mr. Bean. Bukan pantas tau orang mengidolakan lu karena lu lucu. Iya. Itu pasti lu pencet sendiri kak. Enggak aja lah. Gak gini. 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 Gitu sih gue awal-awal. Jadi kayak ketika lu pikiran jernih. Harusnya lu bisa mengerti. Iya. Sisi jelek lu di mata. Viewer yang ada. Banyak ini yang setuju satu sama lain gitu. Iya bener sih. Tapi kayak lebih ke arah biasa tuh. Banyak banget. Terutama sebenernya caster baru sih. Caster baru tuh. Pasti kan namanya caster baru. Experience mereka belum banyak. Jadi ketika kena hujatan. Yang gak cor gitu isinya. Kena mental gitu. Kayak langsung kena mental. Dia langsung kayak kerasa. Kayaknya gue gak cocok. Nih kerja kayak gini. Apa ya harus gue lakukan ya. Kayak gitu-gitu loh. Maksudnya gue cocok kerjanya di air. Ketika rekspasi. Raek primbon tuh anjir tuh. Kamu cocoknya kerja di air. Namamu banyu. Air. Literally air. Literally air. Kayak gitu-gitu. Soalnya ya dulu juga gue gak. Lu pernah kena mental? Karena mental pernah. Cuman gak sampai ke tahap. Karena gue pernah denger beberapa orang. Kayak baru-baru nge-class. Di hujat abis-abisan tuh sampe nangis. Ada tuh. Eldoge nangis. Oh iya. Eldoge dulu nangis. Dia cerita. Padahal harusnya gak gue spill disini. Tapi gue cerita. Tapi khusus spesial podcast ini ya? Khusus spesial podcast ini. Spesial podcast ini di spill. Cuman di SJW. Nanti tau-tau si Fawzen nge- Kayaknya gue gak ada nangis deh. Dulu Yudi juga pertama kali nangis. Terus? Yudi nangis. Gadget nangis. Semuanya nangis waktu lahir. Waaah. Kayak gitu-gitu. Expect gak? Enggak sih. Lumayan gue. Ger gak? Ger. Oke. Berarti gue gak perlu minta maaf. Ger. Buat gue ger. Turis-turis lanjut-lanjut. Udah gak? Bisa gak? Gak usah dibahas. Iya. Kayak gue dulu awal-awal masih di Liga Game juga gitu kan. Kayak pas pertama kali buat nge-cash. Gue udah pernah cerita juga kayak. Hari kedua bahkan. Hari pertama gue nge-cash. Gue masih sama Vino. Masih belajar. Jelas ada hujatan. Yang pas gue disuruh nge-cash sendiri tuh. Nge-cash sendiri nge-cash in your dream. 8000 viewers. Kami sama brader. 8000 viewers kan. Yang nonton CCU 8000 viewers nge-cash sendiri. Hari kedua gue nge-cash. Geter dong. Pertama geter. Eh pertama kayak. Wah ini tantangan nih buat gue. Pertama masih positif. Biasanya kalo lu solo-cash gitu. Pasti kan sama kalo lu kayak livestream kan. Kayak nge-cash. Ada layar kedua lu buat baca chat. Sambil lu nge-cash. Ada gue nge-cash nge-cash. Hujatan. Wah caster goblok. Caster baru udah ganti aja. Ganti. Bla bla bla. Ini gilek nih casternya. Bla 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 bla. Gue kena mental tuh. Caster gue juga udah sampe bingung. Sampe ada temen-temen rumah gue yang tau gue kerja di Liga Game. Jadi kayak sampe ngebelain gue gitu. Ngebelainnya kayak Jamal tadi. Nama juga caster baru. Gitu gitu. Bla 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 kan. Tapi ya gak nolong juga sebenernya gitu. Cuma makasih kawan-kawan gue. Gak kebendung. Gak kebendung juga. 4 banding 7.500. Itu dia. Gak kuat bro. Abis itu udah. Untungnya pas saat. Itu kan game satu. Pas break. Si Gore kalau ngasal ngasal tau gue. Dia bilang. Udah lu matiin aja live chatnya. Gak usah lu liat. Lu tetep nge-cash. Gak usah lu liat live chatnya. Segala macem pas udah beres. Apa. Sabar ya to. Kata gitu. Emang begitu. Kata gitu. Banyak kok sebelum-sebelum lu juga udah pada nangis bahkan. Ampe nangis segala macem. Cuman. Gue kena mentalnya kayak. Bukan ngerasanya kayak. Apakah gue memang tidak layak. Bukan ke arah situ. Lebih ke arah kayak. Sabar anjing. Dalam hati gue gitu loh. Sabar anjing. Ini gue masih baru banget. Baru hari kedua belajar gitu. Betul, betul, betul. Segala macem. Dan itu sebenernya kayak masalahnya sih. Seringkali. Tapi. Gue ngerasanya ya. Mungkin gak tau di sekarang masih berlaku apa gak. Mungkin dulu tuh. Plotting caster tuh di Indonesia menurut gue ya. Plotting caster tuh masih huge question mark. Kayak caster-caster baru. Itu bakal ngerasain pressure yang besar banget. Banget gue. Ketika dia langsung dikasih. Dar big match. Ya. Karena menurut gue caster itu. Suaranya kan harus dibiasain dulu ke penonton. Bener. Harus pelan-pelan. Ya. Jangan langsung dijeder langsung kasih big match. Orang pasti bertanya-tanya. Ini siapa orang ini tau-tau megam big match. Bener. Mau gak mau pasti akan ada penolakan. Sama kayak vaksin lah. Lo pertama kali diinjek pasti langsung kayak. Apaan nih apaan nih anjing nih. Sakit. Tapi lama-lama bakal kayak. Oh yaudahlah ya bisa diterima. Ternyata bagus juga. Karena netizen Indonesia kadang-kadang emang bangsa. Emang bangsa. Emang bangsa. Sangat subjektif masalahnya. Iya. Kayak gue ngerasain langsung di PMPL. Oke. Gue. Gue tuh gak. Gue tuh. Jujur ya. Gue waktu pertama kali nge-cash. Karena mungkin gak banyak pembandingnya. Gue gak ngerasain hujatan netizen segila sekarang. Oke. Atau mungkin. Karena netizen dulu gak segila sekarang. Bisa dua-duanya. Yang nonton. Sample size-nya gak sebanding lah. Gue nge-cash PMPL season 1. Reception-nya. Menurut gue ya. Oke. Bagus. Gak ada yang protes. Klien seneng. Viewer seneng. Gue vakum. Suara gue udah gak kedengeran lagi di PUBG Mobile. Selama berapa dua tahun. Mungkin. Tiga tahun. Terus gue balik lagi ke PMPL season 4. Ya waktu itu ya. Yang gue kata-katain orang tuh. Ah iya. Si Robby. Robby. Hei anda. Masih nonton gak lu? Gak bakal. Pusahannya gak cukup coy. Nah. Gue balik ke PMPL season 4. Gue bawa style gue yang lama. Gue gak merubah sedikitpun. Gue masih bawa dengan analisis gue. Karena menurut gue PUBG Mobile. Analisisnya gak terlalu sulit lah. Lu cuma perlu baca rotasi. Bla 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 bla. Nah gue ngeliat resepsinya. Clash chatnya. Kayak ada yang suka. Tapi ada yang. Apaan nih? Ini siapa orang ini? Bla 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 bla. Subjektif banget. Sangat subjektif. Karena mereka jelas sangat terbiasa dengan suaranya pasta. Suaranya flow. Suaranya eldogi. Segala macem. Suaranya sunscreen sekarang. Clash. Jadi ada yang bilang. Ini caster udah dari lama. Dan castingan dia tuh sebenernya bagus. Yang bilang jelek nih. Aneh. Soalnya gak ada yang salah yang diomongin. Bla 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 bla. Pecah segala macem. Sampai flow segala macem. Bilang. Lu padanya ngatain dia goblok. Ini orang udah ada dari lama. Nah itu dia sebabnya. Gue bilang. Industri ini. Job security nya sangat fragile. Ketika lu hilang untuk 2 tahun. Suara lu bisa terlupakan. Iya. Nah ini yang gue ngerasain berbeda di Valorant. Menurut gue. Reception viewers Valorant. Terhadap caster baru. Itu jauh lebih baik. Iya. Daripada game lain. Setuju. Sumpah. Enggak bohong. Di caster menurut gue. Seambiar-ambiarnya lu. Ketika lu debut. Lu gak. Lu gak akan merasakan hal yang sama. Ketika lu debut. Mungkin di game yang lebih besar di Indonesia. Kayak Mobile Legends. Ya. Di PUBG Mobile. Yang emang lebih banyak. Betul. Lu abis. Bisa bener-bener nangis di tempat lu. Kalo ngeliat chatnya mereka. Karena lagi-lagi mungkin. Gak tau ya. Sample size nya gak. Gak sebanyak itu. Dan gue gak tau kenapa emang. Reception viewers Valorant lebih oke sih. Kayak Faiz lah. Pertama kali dia lolos caster Han. Menurut gue castingan dia waktu itu masih agak. Ya gini lah. Iya. Oke lah. Not good. Not terrible. Iya betul. Bisa diterima. Itu kalo misalkan di PUBG Mobile. Gua aja yang. Menurut gue bagus ya. Di PUBG Mobile aja gua abis anjir. Ada clash kan. Berantem segala macem. Dia Faiz menurut gue waktu masuk resepsi nya oke loh. Walaupun ada lah pasti. Cuman ya size nya gak sebanyak itu. Nah indikator oke nya adalah. Gua inget banget Faiz tuh yang di komen. Karena mic nya caur. Mic nya caur. Iya. Gak banyak yang nge-comment style. Style. Atau. Belakangannya akhirnya ada gara-gara dia dibilang caster somehow. Atau caster bitches. Atau caster jacksel gitu lah. Itu kan kalo masalah itu. Menurut gue udah masuk ke. Itu tadi. Subjektifitas. Selera. Kalo ngomongin saya proses. Udah masalah selera. Style. Ada yang lebih suka gaya A. Ada yang lebih suka gaya B. Gaya. Tapi pas Faiz. Minta maaf. Minta maaf. Maaf ya gara-gara Rere. Gua udah tau tuh. Gua udah mau ngomong. Begawa sama Rere sih. Begawa sama Rere sih. Terus. Tapi Faiz waktu itu menurut gue. Responnya terbilang sangat baik. Karena gak terlalu banyak yang sampe. Kayak. Apa yang nge bash dia. Abis gitu loh. Orang ngecengin. Buat for fun. Satu live chat gitu loh. Iya kan. Menjadiin si Faiz ini. Ya kebetulan lagi ada yang caur. Toh kita juga sekarang. Kalo lagi ada. Masalah teknis apa. Juga dicandain barang-barang. Kita ketawa kan. Kita kayak udah. Yaudah kita udah terima aja. Ya udah. Nah Faiz waktu itu kan yang dibicarain mic-nya lah. Mic-nya kenapa lah. Terus kayak suaranya. Kenapa lah. Mic-nya kayak di kamar mandi. Di dalam air. Ya gitu-gitu kan. Gak terlalu banyak yang komen installnya. Dan belakangan ya emang menurut gue. Ya Faiz ini lumayan ini sih. Gokil sih. Sebagai ukuran caster baru. Iya setuju gue. Pokeh buleri dia udah banyak banget sih. Gak biasa aja. Iya Faiz jelek. Emang orang itu kadang gak perlu. Jangan dipuji emang orang kayak gitu. Gak usah. Dia pasti bakal langsung kayak. Anjir padahal gue ngefans banget. Dari jaman Garuda Kap dulu. Wey. Super nahir. Super nahir. Super nahir. Thank you yang mah lu udah nganterin gue ampe Depok. Gue masukin insert videonya nih. Nah ini bakal ada videonya. Bentar lu ada videonya beneran? Ada. Oh iya kan lu ngerti. Jangankan yang Faiz doang. Yang sebelahnya. Udah. Udah. Stop sampai situ. Jangan. Jangan. Kalau itu gue secara pribadi menolak untuk dibahas. Iya. Jangan. Udah stop. Kita ganti topik ya. Jangan. Jangan. Jangan coy. Wah ini inside jokes. Ini viewers bakal penasaran banget. Masih penasaran apa maksudnya tuh. Dia bakal nyari story gue. Apa nih? Sebelahnya Paiz siapa? Sebelahnya Paiz siapa? Yanto kan sebelahnya. Iya bener. Paling lagi story gue lagi nenggak ini. The real ya TTA aja ini. Itu bener-bener ya mungkin bakal dispelnya 50 tahun lagi lah. Nah kalau tadi kan gue udah bilang nih keresahan gue apa. Kalau keresahan lu akan industri ini apa Mal? Apa yang kayak kalau lu masih nge-cash tuh kayak kepikiran kayak masa depan gue gimana bla bla bla. Kayak lu ngerasa insecure di dalam dunia casting ini apa? Kalau gue bukan keresahan gue yang utama dari awal sampai sekarang adalah karena itu tadi background gue menuju caster kan banyak berkebalikan dengan orang tua gue segala macem kan. Salah satu beban moral gue sebagai shoutcaster adalah ini kan industri entertainment game yang lagi nge-hits banget segala macem gitu kan. Lu tau gak sih momen ketika ada sepupu lu atau tetangga lu terus masih bocil terus ngomong emaknya ke gue. Mas Jamal ini anak saya main game mulu. Ini ini dong biar apa diapain gitu dijak ngorot gimana. Beban moral ya. Lu tau gak sih gue tuh lebih karena beban moral sampai sekarang. Sampai sekarang dan gue gak tau entah sampai kapan. Dan itu tuh salah satu janji gue ke bapak gue waktu itu. Karena bapak gue udah pasti mikirin soal itu dong. Dulu bapak ngelarang ngatang-ngatian anak orang main game. Dulu juga bapak ngelarang kamu semua pada main game sampai kayak gimana. Ternyata anaknya sekarang dapet duit. Hidupnya. Bapak lu juga punya beban moral dong. Itu dia makanya gue sempat ada janji. Ya makanya ketika gue tetap di jalan yang benar sebagai gue yang sekarang. Dan gue lebih punya power untuk ngomong hal ini. Omongan gue lebih didengar sama bocil sama orang-orang. Gue lebih bisa mengarahkan gitu kan. Kayak lu ya lu nikmati esports sebagai hiburan aja. Lu gak usah yang sampai try hard gila. Makanya kita bikin podcast esports bukan untuk orang miskin. Makanya gue respect banget adanya wadah ini. Respect. SJ. Salah JW. SJ juga bisa. Son Jamal. Son Jamal juga bisa. SJ kan gue tapi. Ya Sylvia juga bisa kalau SJ. Gue lebih ke arah beban moral. Sat. Beban moral itu kalau gue. Keresahan gue sampai sekarang masih ke arah situ. Dimana kayak. Yang gue lakukan ini. Sangat bisa berdampak buruk untuk orang-orang. Atau gue. Sangat empuk untuk dijadikan kasaran. Tapi kayak. Kalau ketakutan-ketakutan akan lu tergantikan gitu. Ah itu. Akan gue tergantikan. Gue gak. Gue gak setakut itu. Sebenernya. Jadi maksud lu lu bagus banget. Engga. Gue gak bilang gue bagus banget. Cuman. Lu berarti secara alam bawah sadar. Lu ngerasa kalau. Lu tuh. Gak mungkin tergantikan. Ay. Apa karena lu punya cap sebagai caster terlalu lucu di VCT? Buah. Siapa yang ngecat? Ada. Engga kalau gue takut. Takut tergantikan sih. Engga yang sampai setakut itu sih. Kayak kalau gue. Itu ketakutan yang semua orang pasti punya gak sih? Gue punya banget malah. Gue gak terlalu. Oh enggak emang dia beda. Tuh kan emang dia pasti ngerasa. Emang dia agak beda sih. Udah tau kayak. I'm irreplaceable. I'm the funniest caster. I'm the funniest guy. Coba dong ngelawak dong ngelawak dong. Coba ngelawak. Ini apa nih? Coba ngelawak ayo coba. Dia tuh ngapain aja lucu coba ngelawak. Andai tau lah nih. Digituin juga pasti agak mikir ya. Coba ngelawak, coba ngelawak. Gak tau gue enggak. Gue gak ngerasa gue selucu itu juga. Pantes dia benar bisa. Gak mau apa tadi gak mau apa? Gue juga gak ngerasa. Pantes dia ngerasa dia gak akan tergantikan. Kok gak takut ya? Aduh anjir. Coba say. Aduh. Coba lagi? Gue. Udah malu udah. Udah malu. Sakit. Aduh. Udah sakit. Aduh udah. Udah malu. Udah malu sakit banget perut gue. Udah. Udah. Aduh ampun. Cater banget gue. Aduh perut gue sakit banget coi. Udah kali ya? Kasian gue. Udah. 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 Gak ngerti. Gak ada kapok-kapoknya begitu. Masih diikutin aja. Orang minta apa diikutin coi. Gak ngerti gue. Ternyata solo. Lagi dong. Gue masih. Masih. Itu namanya kayak misteri. Oh. Permainan bradet. Taktikan. Takti. Taktokan. Taktokan. Gila. Paling gundu. Taktokan. Oh. Yang jauh-jauhan jalan duluan. Iya. Paling jauh jalan duluan. Taktok. Iya. Oke oke oke. Tadi kita sampai mana ya? Sampai. Sampai. Langsung dibuang. Udah. Gak menarik. Langsung diserok. Ini udah mas. Ada pelayan tuh tadi. Ini udah mas. Ini udah mas. Soalnya klereng saya ambil ya. Sampai mana sih? Aduh anjing capek banget. Pertanyaan irreplaceable. Irreplaceable. Kenapa lu merasa lu gak tergantikan? Gue gak ngerasa gue gak tergantikan. Tapi kenapa lu gak ada ketakutan itu? Iya gue gak. Iya itu dia. Gue juga jadi mikirin sih apa gue. Kenapa gue gak terlalu ada rasa. Berarti lu gak patient. Eh feeling gue dia gak takut karena emang. Dia. Udah nge-set di awal start karir dari e-sports. Dia gak akan nama disini. Oh. Berarti dia karena. Dia orang kaya toh. Emang kaya kan? Alhamdulillah. Bener gak gue tapi. Kebutuhan primer masih tercukupi. Tapi kenapa ada gak ada ketakutan itu? Karena kalau gue ya. Gue ngerasa. Ketakutan itu akan ada. Karena. Pasti. Kayak lagi-lagi ini industri yang sebenernya sikut-sikutan kan. Iya. Lagi-lagi job security nya sangat fragile. Ketika lu tergantikan bakal muncul pertanyaan gak sih. Kenapa gue gak. Dipanggil lagi ya. Walaupun gak sampe. Insecure parah. Sampe paranoid. Kayak. Aduh. Gimana ya. Aku takut banget. Aku tergantikan. Gitu. Gitu. Nah biar sambil lu mikir. Kalau lu kenapa? Kalau gue. Itu ketakutan. Coba mungkin ada alasan yang sebenernya gue ada. Tapi gue gak. Gak kepikiran. Gak kepikiran coba. Bisa jadi adanya bisa jadi gak sih. Cuma alasan utama gue adalah. Karena satu saya masih miskin ya. Ya kan tuh satu saya masih miskin. Bayangin toh banyak orang di luar sana tuh yang. Tau toh. Pengen ada di tempat lu. Ngerasain. Ngerasain atep. Atep. Tidur ada atepnya. Tidur ada pake selimut. Ada bantal. Lu tuh gak mensyukuri toh. Tidur. Dan kan emang masih miskin anjing. Amanya gak mensyukur. Tahin. Lanjut lanjut lanjut. Iya kayak gua takut satu. Saya masih miskin. Dua ya. Gua gak tau. Kalaupun emang misalkan Amit-amit Amit-amit Gua tergantikan Dan gua tidak ada jalan lain Misalnya ke game lain gitu Misalnya gak dapet juga ke game lain Gua gak tau gua mau ngapain Son Karena dia gak ada safety net Gua gak tau gua mau ngapain Gua mau jadi apa nextnya Gua gak tau Itu ketakutan gua sekarang Ini menarik ya Karena kalo gua ketakutan gua tergantikan Itu bukan karena uang Bukan karena uang kan Karena geng sih Gak bohong gua Gua merasa gua takut tergantikan karena Gua gak mau kalah Sumpah gua orangnya gak mau kalah Gua ngerasa Wah ada orang yang lebih bagus dari gua Gua bakal kalahin loh Bahkan itu adalah Salah satu alasan kenapa gua ada di dunia casting ini Karena gua ngerasa ada orang yang castingannya busuk Gua bisa kalahin Step by step gua ngeliat yang disini Oh ini gua bisa kalahin Oh ini ada yang disini Gua bisa Gua pakein incer gua kalahin yang ini 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 Sampai gua mungkin Ada di beberapa yang teratas lah Walaupun mungkin ada yang lebih baik dari gua Jadi kalo gua tuh geng sih Kalo gua emang kompetitif Orangnya ambis sih Gua kuliah duduk paling depan coy Tapi gua langsung Jangan dibangun nih Jangan dibangun nih Gua ingatin berapa detik Oh dimainin sendirinya ya Tama dia Tama dia dimainin sendirinya Biar apa jat Biar bisa bangun jat Enggak asik Habisnya kalo gitu Karena bisa dibangunin mulu Masih tuh Joks udah Udah dari zaman ke apa tuh masih dipake tuh Masih lucu Masih lucu Dan frekuensnya sering lagi Kayak tadi tuh baru Dua kali Ada dua kali Tiga kali loh Kalo gua sih gitu Gua sih lebih ke gengsi Gua jadi bisa menyimpulkan Kalo lu karena gengsi Pride lu Nah iya betul Dan kompetitifnya lu Kalo lu emang karena Dari mana Dari mana Uangnya Saya mau jadi apa Habis itu Dari mana duitnya Kalo gua Jadi mikir ada faktor Bukan ketakutan Ya ketakutan kali ya itu Cuman Gua ngebayangin ketika Gua udah tidak di circle ini Terus gua ngeliat Beraktifitas rame-rame FOMO Ketakutan kita bertiga beda ya Tapi itu gak Makanya kalo ditanya keresahan gua Sebagai case Apakah gua takut di geng-gintang Teng-gintang Teng-gintang gini ya Iya juga Iya juga Tapi gua ngerti lagi Gua ngerti lagi Nggak ngomong apa Gue cuman ngerasa Gua ngomong apa tadi Tapi masalahnya gua ngerti Ketik-ketik-ketik ya Ketik-ketik yang gua tidak di geng-gintang Kenapa gua ngerti Silahnya Lu tau gak sih tes Kalo tulisan Cuman huruf depan sama huruf belakang Lu tetap bisa baca Tapi kalo bisa Ketik-ketik-ketik Gua enggak lagi Kayak apa Gua ngerti ya Lu pada ngerti gak Kalo lu pada ngerti Lu keren Gua paham Tapi dia mau ngomong apa Makanya gua diem tuh Itu kayak gak nyampe yang Keresahan kenapa-kenapanya Tapi gua udah Gua pernah mikirin Itu dia Kalo gua tergantikan Terus gua kayak ngeliat Aktivitas lu Bareng-bareng gitu-gitu Mungkin gua kayak ngerasa Wah gua kayaknya pengen lagi nih Harusnya gua gak cabut Lu takut jadi Meme Squidward Yang dia ngeliatin Spongebob sama Patrick Susruannya Berarti Iya ketakutannya beda loh Kalo gua Karena kompetitif Karena gua emang pengen jadi yang terbaik Dan mungkin itu yang nge-drive gua juga Buat selalu belajar segala macem Kalo lu takut FOMO Tapi emang dia FOMO banget Bocah FOMO Bangsat bocah FOMO Kita main kesini dia sama selfie Dia gak ikut aja Resah banget Resah banget Kalau gua sebenernya lagi pengen Terus gua Bisa ikut sebenernya Tapi gua gak ikut tuh gua kayak Gitu gua FOMO banget dia Makanya tergantung pengen apa enggak Kalo gua emang dari awal gak pengen Kayak yaudah Iya Biasa kalo dia pengen banget FOMO dia Langsung Aduh Langsung Resah gitu gua Resah Sakau sakau Panas 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 Badan Paling realistis dia Tapi kalo dia Sangat masuk akal sih Lagi-lagi kita datang dari 3 background yang Berbeda ya Berbeda bener Iya Iya sih Masuk akal sih Kalo karena faktor ekonomi Sangat masuk akal Lu takut tergantikan Kalo gua orang yang kompetitif Kalo dia FOMO Emang Gue yang bikin gua penasaran Apa ya yang akan Menurut lu Wah ini bakal seru nih Kalo gua tanya ini nih Menurut lu Apakah ada orang yang bisa Menggantikan lu saat ini Wah Gue gak perlu jawab Karena gue yang nanya Iya Atau at least gue Ya kayaknya gak Tapi Enggak Tapi emang dari pendapat gue Ini gue pernah ngomong sama Jamal Maksudnya pernah ngomong sama Jamal Waktu itu gue makan tuh berdua Cie Hai lu Maaf Sorry Kalo jalan Sorry kalo kurang lucu Sorry guys Sorry Kalo masuk Sorry Sekarang bukan mencet tombol Oto minta maaf Boleh ditutup tombol Trend baru nih Ngelucu gak gak minta maaf Sorry 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 Mala gak lucu sorry Jadi inget Oto bapak yang minta maaf Tau gak sih lu itu Yang mana Kasusnya Rubicon Udah lanjut Gue mau ngomong apa ya Lupa Oh iya gak ya Yang gue makan sama Jamal Ngobrol makan cie Ngobrol 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 Ini sebenernya nyakut kesitu sih Kayak Jamal tuh pernah ngomong Kayak Ngeliat levelnya Wilson Terus ngeliat Caster-caster lain Bahkan kayak Ya Anggaplah di game lain Yang dia juga top tier disana Nah gue gak sebut nama ya Top tier disana juga Menurut gue gapnya masih jauh banget Bisa Gakau Saya sedih walu gini loh Yang bener kamu Gue lagi menerka-nerka Oh iya gue pernah ngomong gitu Dia pernah ngomong gitu Soalnya gapnya masih jauh banget Ngomong apa Ngomong apa tadi Ya jadi Maksudnya ini level lu ya Soren Bahkan dengan game lain Yang tier Dia di game sana itu tier 1 Yang paling terkena Paling bagusnya Itu levelnya masih Gakau Bisa Jangan gitu lah Ini saya gak maksa loh Ngomongnya loh Tadi saya emang gak kedengeran aja Apa-apa tadi Tanya lah Ini jadi ria begini Iya tapi Misalnya itu pendapat gue sama Jamal kan Curaatan kosong Curaatan kosong aja Ah monyet lah Ini podcast liar banget sih episode ini Kayak ngeliat levelnya aja Menurut gue masih jauh Maksudnya Udah capek kali ya Udah Sorry Sorry Ini belum lebaran Banyak minta maaf lu Masih hari keempat puasa nih Minta banyak minta maaf nih Kita nih Ini capek banget gue Gerah gak sih coy Sampai ngantuk gue Itu timingnya Gersi Itu timingnya oke sih Itu contoh Komedi masalah timing Lu jadi ngomong gak? Makar rokok mulu Lu orang aja masih ketawa Anjing Ya kalo lu kelihatannya udah gak mau ngomong Kita ketawa terus Iya kayak sempet ngomongin ke titik Itu ya kan Kayak menurut Kita berdua kayak Levelnya aja Masih jauh di atas Buat kita berdua Kayak Even meskipun Kan ini kan lu Waktu itu pernah Nah setting kita Kebalik Ya lu liat gue gak liat lagi Salah kemasi kebalik Iya lu Ma koreknya kebalik Gila Koreknya Eh sorry Ulang tuh ulang tuh Gak dari yang lu muji-muji gue Yang lu makan berdua sama gue gimana tadi Aduh Aduh ini podcast seger banget nih Ini episode ini Ini episode terbaik Trio SJW sepanjang masa kayaknya Udah sepanjang masa Pada episode-nya Baru di-slowsin juga Atau season Udah sepanjang masa Udah sepanjang masa Tapi bener Tapi bener Iya gak salah sih Udah cuman berapa Kayak udah Bakal tetap paling bagus gitu Ampe ntar-ntar gitu Anjing tau gitu Gue mandinya ntar ya Gue mandi dulu deh Nanti dong Gue sabar kok Gue lagi mau ngisep rokok Oh yaudah Rokok lu abis gue mandi deh Tolong ya Anjing nih podcast gue ngelawak terus Lu jadi pengen ngomong gak tapi Yaudah 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 Kalau lu jadi masih pengen ngomong gue Nahan ketawa nih Gue nahan ketawa nih Oke gila gak ketawa ya Janji ya janji ya janji malah janji malah Salah jari Salah Pika cu Pika pika lumba lumba Gue gak ada mainan begitu Gue gak ada Dia gak main gitu Udah janji gak ketawa Ayo Ya jadi pokoknya gitu lah intinya lah Gue udah masuk ini Gak kayak lebih ke arah ini Gak betul dulu Tuh gak bisa gak nyalain rokok yang bener anjing Dan gue mau ngomong Gak nyalain rokok anjing Oke Oke Nih udah Selesaian ya Mau nangis Back to topic nih ya Back to topic nih ya Ya Sorry tuh Pokoknya kayak kan udah sempet bahas gitu Terus kalau pertanyaan yang tadi Apakah lo akan tergantikan Kan kok Wilson pernah ngomong ke kita berdua tuh pas kita lagi di Lembang Kayak intinya kita berdua tuh sebenernya bisa Naik level dari yang pada waktu itu Ya kan dan Alhamdulillahnya terbukti Gue berdua naik level lah gitu kan Dan bahkan dengan gue berdua naik level pun Ini ntar jadi muji dia lagi nih kan Bahkan dengan gue Oh sorry sorry Dengan gue berdua naik level pun Kayak terlihat masih sangat jauh Masih sangat jauh Gapnya lo sama kita-kita gitu Yang ada di Valorant juga Menurut gue pribadi Dan kalau ngomong ada yang bisa gantiin kita apa enggak Ini sebenernya jadi pressure buat gue Kayak Andy juga pernah ngomong Coach Sleepy Kayak rata-rata Caster-caster yang lain tuh Maksudnya khususnya di Valorant ya Udah punya marketnya masing-masing Kayak final ya Lo sama Bella dengan analisa lo Dan ya play by play lo segala macem Itu udah ada marketnya Gue sama Jamal Dengan tolo-tolonya udah ada marketnya Cuma gue jadi pressure Apakah Saya setiap pakai seharus melucu Ya kan Dan lebih ke Melihat Ampe kapan Gue bisa mempertahankan Level ini gitu Tapi apakah Pertanyaannya sekarang adalah Ini jadi diskusi Caster coy Anjing Tapi pertanyaannya adalah Apakah lo gak puas dengan style lo sekarang Karena lagi-lagi Seperti yang gue udah bilang kan Fundamental sama style tuh jangan disatuin Lo fundamental lo bener Baru lo lari ke style Jangan lo style dulu Baru over fundamental Karena ketika fundamental lo udah salah Style lo udah bakal berantakan Fundamental Kayak cara ngambil play by play Cara ngoper itu semuanya sama Tapi style yang lemparnya itu yang bakal beda-beda orang kan Tapi kan lo udah bilang sendiri Style lo udah kayak begini Apakah lo gak puas dengan Orang mengenal lo sebagai Caster terlucu Divisiti Barang Jamalisme Caster Gua gak puas gua Gua gak puas Gawat kenapa gak puas aja sih Biar gue gak Aku harus lebih lucu dong kalau sekarang Gimana sih Aku gak lucu kok Tadi gue baru banget ngomong ke Yanto pas jalan Terus tiba-tiba dia ikut-ikutan Gue baru banget ngomong gini Gue baru banget ngomong gini Gue lagi bosen nih sama cara gue nge-case Sama kata-kata gue yang gue pake pas nge-case Oh vocab Iya gue lagi bosen nih sama kata-kata yang gue pake pas nge-case Terus tiba-tiba ikut Gua juga, gua juga Yang FOMO sebenernya siapa sih? Iya Tapi emang kebetul timingnya pas Kayak nge-case kemarin di komunitas Sama hari ini Di komunitas tadi Sama dia juga Kayak gue ngerasa Pas gue nge-play by play Pas gue ngomongin suatu kata Contoh lah ke arah Ke arah side Ke arah ini Bimeng ke arah-ke arah Itu kan gue kayak Pas gue ngomong ke arah Gue berasa kayak Kok ini lagi yang keluar ya Secara gak sadar Redundant repetisi segala macem Kok ini lagi yang keluar ya Artinya gue juga sering ngomong artinya Kayak Kok ini lagi ya yang keluar ya Dari kata gue Cuman ya itu Gue kayak Gue merasa bosen Dan gue belum nemu aja Vocab baru untuk ngegantiin itu Gue cukup sering ngerasa kayak Bosen nih gue Sama kata-kata ini Atau kayaknya gue udah keseringan pake kata-kata ini Gitu-gitu lah Cuman yang paling pengen gue improve adalah Itu sih Game sense dan Ya sense gue Knowledge gue tentang Valorant lah Sebenernya itu yang sangat Paling bisa di improve dari gue Dan gue sadar dari awal Karena Hitungannya gue catch up kan Sama game FPS Gue sangat-sangat bener-bener Dari minus Kalau orang dari nol Gue dari minus kan Hitungannya Jadi gue bener-bener harus ngejar itu Dan sampai sekarang pun menurut gue Masih kurang banget Menurut gue untuk di Kalau yang gue bawain Misalkan di lower bracket final gitu Kalau emang matchnya bintang 5 Matchnya seru banget Kan udah gak kepake tuh lucu-lucuan Iya Betul Dan lu bakal wajib banget Punya game sense yang bagus Karena Itu bisa banget lu bawain Lu kasih ke penonton lu Detail-detail yang Yang ke-overlook Iya Lu bisa nge-highlight detail-detail Yang lu bisa Bisa nge-highlight itu Kalau lu jago Kalau lu punya game sense Lu sering main Lu udah berpengalaman gitu-gitulah Perkara orang nge-geser ke kiri Biar gak kena wall bank aja itu Banyak yang gak liat sebenarnya Kalau gue gini Mungkin Gue pernah ada di fase Gue ngerasain repetisi Itu waktu ESPL Itu udah lumayan lama ya Gue ngerasa Oke kata-kata gue kurang banyak Dan Ketika itu Ini Tips and tricks nih Ini kelas casting Gila Efson nih anjing nih Caranya adalah Gimana caranya Lu bisa dapet vocab baru Yang bisa diimplementasiin Dalam casting lu Lu harus banyak Baca Dan nonton Jadi ketika lu nonton Yang lu perhatikan adalah Udah bukan Game-nya lagi Tapi gimana Gak harus Valoran bahkan Bener Setuju gue Gue banyak Ini gue lagi-lagi Gue kenapa jadi Jumawa banget sih Kedengerannya Gue gak bawa kata Unforced error Itu dari tennis Karena di tennis itu Ada istilahnya Ketika seorang pemain Dia lagi rally Musuhnya gak ngapa-ngapain Tapi dia bikin kesalahan Itu unforced error Conditioning itu Gue lagi nonton Analisis game apa gitu Terus Gue selalu punya Kalau gue bilangnya Bangun persepsi Nah dia punya kata Conditioning Gue bikin Wah ini kata yang bagus Gue bisa bawa nih Conditioning itu Lu ngebentuk orang Ngebentuk sebuah 6 ronde lu serang A Terus orang bakal kecondition Kalau ini A-nya Mainnya kayak gini-gini-gini Lu ubah something Conditionnya langsung kayak Wah kebrake nih Pattern Nah patternnya tuh Kebrake Karena keretanya coy Belang-belang apa kereta coy Nguler apa kagak Ada ijo gak tiba-tiba DT-DT gak DT-DT DT-DT mana ini Jadi gue dari baca Dari nonton Lu bisa dapetin Kata-kata yang baru Yang gue salut adalah Ini gue ngumbar Triknya orang nih Bella Itu dia sadar Dia vokapnya lemah Lu tau apa yang dilakuin Dia nyatet Dia punya catatan ajaib Isinya vokap-vokap Yang mungkin dia gak bisa hafal Ketika dia lagi nge-cash Dan ngerasa Wah ini bintang 4 Bintang 5 Keluar tuh catatan ajaib Betul Semuanya dilemparin Kata-katanya Dan itu menurut gue Cara yang sah Iya Karena gak semua orang Punya kemampuan Semuanya on the fly Ada di otak lu tuh Gak semua orang punya Ada yang emang harus ngeliat Dia baru ingat Talking points Segala macam Yang dia mau omongin Ada juga yang Yaudah on the fly Dia bisa inget kok Dia tau apa aja yang harus diomongin Sama kayak stand-up comedian Ada stand-up comedian yang gak nyatet sama sekali Naik atas panggung Dave Chappell Udah Ngocor aja udah Dia gak pernah nyatet Tapi lucu Ada juga yang kalau gak nyatet Hancur Nah itu Gimana caranya lu harus Mengenal diri lu sendiri Tapi gue setuju sih Seperti kata Sunse Di bukunya Seni perang Ketika lu udah tau musuh Eh ketika lu udah tau diri lu sendiri Dan lu tau musuh lu Lu akan menang di setiap perang Kalau lu tau diri lu doang Tapi lu gak tau musuh lu Lu bakal menang Tapi bakal ada kalahnya juga Tapi pasti menang Tapi bakal ada kalahnya lah Kalau lu gak tau diri lu Dan lu gak tau musuh lu Lu udah pasti kalah Karena lu bahkan gak tau Kekuatan lu apa Kelemahan lu apa Lu gak tau kekuatan kompetitor lu Sama kekuatan Eh kelemahan kompetitor lu Lu gak bisa abuse itu Nah menurut gue Kalau misalkan Dengar dari masalah kalian Gue kayak dokter ya Konsul Konsul Gue kalau dengernya Kalau misalkan Keresahan kalian ada Kesulitan kalian adalah Nambah vocab Menurut gue ya Nonton Pertandingan lain Apa kayak Kalau lu suka sepak bola Lu nonton Mungkin ada beberapa vocab Yang oh ini bisa diambil kok Oh ini gak relevan Oh nonton film Nonton series Itu banyak kata-kata yang kayak Oh anjir Orang tuh bisa ngomong ini ya Dari buku kayak Oh ini ada kata ini Ini sebuah kata yang baru Dan mungkin bisa diimplement Dicoba Lama-lama ya orang Bakal ngikutin Lama-lama kayak Oh ini kata yang bagus Limbo Ico Baiko Cycle Segala macem kan itu Baiko kan dari bela Gue bawanya Limbo Ico Terus sesuatu yang Gak ada orang yang bawa sebelumnya Ketika dipake Oh ini bagus Masuk dipake Gitu Lu jadi trendsetter Nah kalau gue Triknya adalah ya Banyakin referensi sih Banyakin diksi-diksi lucu Coba maaf Kalau gue gitu Kalau gue gitu Kayak gue Ya misalnya Kalau ngomongin tadi Ketakutan apa Ngerasa bosen Tadi aja Gue juga Beberapa minggu lalu Gue kayak Gue bosen sama opening jaya-jaya Dulu masih Semangat ya Masih semangat Kalau sekarang kayak Aduh kok males ya Kok ini lagi ya Gue sampe di tahap Kayak Gue udah mikir Ada gantinya sih Gue mikir kayak Sudah ada gantinya Pake apa ya Gue bosen sama opening jaya-jaya Gue bosen sama kata-kata gue Makanya ini sebenernya Ini lagi-lagi tips and trick nih Anjing Kalau gue Cara belajarnya Kalau gue kan Tipikal yang Sebenernya gak bisa denger suara sendiri Ya Kayak gue denger suara sendiri itu kayak Bergidik Bergidik Sama gue denger suara lo juga bergidik Coba kamu tak Kayak gue gak bisa Denger suara gue sendiri Jadi Dari dulu Dari awal gue nge-cast Sampai sekarang Semua improvement yang gue lakukan Gue gak pernah dengerin Video gue nge-cast Ulang Oke Gue selalu Nyonteh ATM ATM Gue ngeliat orang-orang yang bagus Yang dijelas lebih bagus jauh dari gue Ini mereka tuh kayak gimana ya Caranya biar bagus Kenapa si orang ini tuh terlihat bagus ya Kenapa Wilson tuh terlihat bagus ya Udah capek ah gue Sumpah gak bohong gue Gue udah sampe mau mandi lagi nih Ekaatnya banyak nih hari ini Gue ngeliat yang kayak gitu Terus gue liat Oh dia bagusnya karena ini Karena pembawaan Cari play-play Ataupun vocabnya Tapi jujur Kalo ngomong vocab Ya gue ambilnya dari lu Bella Kalo untuk di Valorant ya kita ngomongnya Dari lu sama Bella gue ambil Dulu awal-awal masih nge-cast Dota Gue ambilnya dari Vino Gore Kayak semuanya tuh Gue serap Gue cari mana yang sekiranya cocok sama gue Dan bagus untuk dibawakan Dan akhirnya gue bawakan gitu Kak Kalo misalkan kayak tadi lu bilang Karena lu bosen kan Sebenernya solusinya udah ada di depan mata lu Yang lu gak pernah lakukan selama ini Nonton VOD diri lu sendiri Karena ketika lu nonton Lu bakal sadar Ini repetisinya tuh ada dimana aja Dan itu bisa Nanti mungkin akan pelan-pelan kayak Oh gitu lu mau ngomong kayak Iya ini dia nih penyakit gue nih Coba kali ya apa yang lagi ya Apa lagi ya gini-gini Kalo lu gak pernah nonton Lu gak akan tau Salahnya kapan dan dimana Lu cuma tau lu salah Tapi lu gak tau kapan dan dimana Gimana lu mau benerinya Kalo lu gak tau tempat salahnya dimana Lu tau cuma salahnya tapi Hmm salahnya dimana ya Lu gak tau kapan momen lu itu Kalo gue bilangnya Tiknya keluar kayak Kesalahan-kesalahan minor Yang bahkan lu gak tau lu salah Gak nyadar Gak nyadar Gue pun masih ada beberapa hal kayak gitu Gue sadar kayak Dan itu masih gue cari kayak Oh ini di titik ini Gue harus benerin Blah 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 Caranya cuma satu Dengar lagi Kayak oh Gue bapuk di momen ini Apa ya kata yang bisa gue ganti ya Ketika ada momen ini Gue gak akan ngomong ini lagi Ditanem kayak gitu Menurut gue sih gitu coy Ini basically podcast ini Sudah ada ketawa-ketawa Sudah ada dagingnya Sudah Iya bener Ini teaser Teaser kelas casting SJW ya Oh iya juga Asli Dan 3 POV beda coy 3 POV yang berbeda 3 POV yang berbeda Cuman lagi-lagi sih Gue Apa ya Gue selalu Gue gak pernah nyalahin style Kayak Kalo gue ngajarin orang Gue gak pernah komen stylenya Lu mau agak lebih kasual Lu mau agak lebih santai Cuman lagi-lagi Fundamental sih Banyak orang yang ngelupain Fundamentalnya udah lari ke style duluan Gue mau lucu Aku mau analisis Itu salah Itu style Cara lu ngebawain segala macem Tapi fundamental gimana lu Ngebangun pertandingan tuh yang Orang harus sadar duluan sih Dan sayangnya gak ada yang Ngajarin Lu mau belajar dimana Lu kalo google Cara tips and tricks casting Gak ada Tapi masalah style itu Sebenernya Ini sih Bakal Seiring berjalannya waktu Lu gak bisa menentukan di awal Lu gak bisa dipaksa Lu gak bisa kayak Gue pengen gini Gue pengen gitu Makanya fundamental dulu Bener Contoh paling besarnya adalah Rere dan Sleepy Ngomong hal yang sama Bisa beda outputnya Outputnya beda Kalo Rere yang ngomong Meng-e-are Suus Eh Gue udah lupa mencet yang mana Sama cuy Suus Tapi kalo Sleepy yang ngomong Oh gitu ya Oh gue Gue belajar hal baru Dari Coach Sleepy Terima kasih Coach Sleepy Tapi kalo Rere yang ngomong Waktu itu jadi analis Suus Tapi ya Kalo ngomongin sekali lagi Ketakutan ya Ketakutan gue juga sempet terjadi Pas dulu gue sama Lim Lime Swicking Bukan dong Oh iya Lim Chicken Itu yang tau-tau aja lagi Itu yang tau-tau aja lagi Astaga Itu bakal sensor gak kok Tapi lucu banget Orang-orang yang tau bakal lucu banget Ya kayak gue pernah sama Lim Misalnya dulu kan sebelum ngomong Jamal kan Sebelum Jamal masuk tuh ya gue sama Lim Kayak nyetelnya sama Lim Kamu pasti jadi The Next Chokmus Kayak gitu-gitu kan Ini Lim yang mana yang ngomong? Hah? Engga Itu ada orang lain yang ngomong Oh Kau bakal bisa jadi The Next Chokmus Terus kayak gue ngerasain kayak Gue sama dia kayak misternya dapet Sampai akhirnya dia keluar Gue sendiri Dia masuk Terus akhirnya nyetel Sama si Jamal Nyetel Terus dia juga mau cabut Gue langsung ketakutan kayak Kalo dia cabut Gue masih disini Terus Gue harus nyetel lagi Gue takut kehilangan itu loh Ngulang lagi Takut ngulang lagi Orang udah pada lari Lo masih jalan di tempat Dia cabut Wah gue harus ikut dia Gue gak mau ketinggalan dia Maksudnya gue gak mau dia cabut Ninggalin gue Jadi kayak Gue harus ikut keluar Gue harus ada di track yang sama Paling gak untuk beberapa saat Yang sampai mungkin ntar ada jalur lain lagi Ya kayak gue harus ada di track itu sama dia Dan makanya akhirnya gue keputusan untuk kayak Dia cabut? Gue ikut cabut Soal partner berarti ya? Soal partner Gue takut juga soal partner Apalagi kalo yang udah klop banget ya Itu takutan gue juga Tandeman Ya makanya Apa ya Tandem tuh kalo udah dapet yang klop banget tuh sebenernya udah enak banget sih Bener Lo udah tutup mata sebenernya castingnya Lo bener-bener bisa ngelempar dan dia tau kapan harus ngambil Bahkan gue ngerasain ya Tandem yang gue udah connect adalah ketika gue lagi jeda kata per kata Dia gak nyamber omongan gue Dia gak nyamber Itu udah chemistry top notes Karena dia tau Oh ini orang masih ngomong Masih mau lanjut Walaupun dia masih Dia nge-pause Nge-pause Kalo misalkan Ini mulai masuk ke dalam side Dan Dia gak nyamber Orang-orang yang chemistry-nya gak mungkin gak masuk ya Pasti di Ya disikat tuh Oh ngasih nih Makanya itu Itu emang Tandem tuh Sebenernya krusial banget sih Ketika udah klop Itu sebenernya enak Makanya gue ngerasa gue sama Bella tuh gak klop-klop banget sih Oh Emang lo klop sama siapa gue? Sama Andy sih gue Gini dong lo Aduh Tadi lagi itu sebelum nge-tag Ya itu adalah Ini gak kerasa udah satu jam ya Ini podcast tuh banyak Banyak Apa namanya Resolusi dirinya Insrospeksi diri Ngakak banget ada Ada Tips and tricks Ada momen Jamal Tadi stand up comedy sendiri Lucu banget lagi Lucu banget gila Coba lagi mal Gue Aduh Aduh Udah 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 malah Udah malah lagi mal Udah malah Udah malah Gue jadi inget scene Spongebob Yang dia nyapu di stage tau gak lu Oh yang Yang Squidward Aksi-aksi Yang Iyum Iyum Terus on book masuk Srik-srik-srik Iya lagi Iya kan Bener lagi mirip sih anjing Gak salah sih Dan Nampaknya Cukup sampai disini podcast kali ini Seru banget sih sebenernya pembahasan ini Ini gak cukup sebenernya satu jam Setuju gue Sebenernya pengen ada lagi obrolan-obrolan Kalau rame lanjut part 2 gak sih Wah setuju sih Setuju sih Kita bahkan ada Rencana kita buat ngundang joki Sebagai bintang tamu aja Belum kesampaian tau Itu ger banget soalnya Banyak banget cerita yang Sebenernya mereka bisa sampaikan Dan kita juga belum Ngelanjutin yang Apa Lowest point of your life lah ya Oh iya cerita-cerita ya Simpen dulu lah Biar orang kangen dulu Biar makin kangen Biar ketumpuk dulu Masalah hidup orang Baru nanti kita exploit Jadi memang semakin banyak Masalah kalian semua Kita semakin bisa membuat konten Jadi banyakin lah Masalah kalian Tapi ya Gue Tadi gue udah ngomong Gue udah sampe di tahap Yang nanya Bang mana podcast SJW Dibanding sama Bang mana podcast POG Itu udah lebih banyak Mana podcast SJW bro Gue gak tau Harus merespon apa Bang gak kah Sedih kah Mana yang aku harus lanjutkan Viewership POG lebih tinggi Tapi SJW kenapa lebih banyak Yang nanya ya Anjing Kalian maunya apa sih Coba tulis komen di bawah Komen di bawah dah Komen di bawah dah Tips nyari engagement Perbanyak komen Perbanyak komen Biar nanti masuk FYP Amin Nah udah itu aja dulu Podcast Trio SJW pada hari ini Thank you banget yang udah Nonton Jangan lupa di like Share dan subscribe Subscribe Karena bakal ada Konten Lo harus ikut selanjutnya Wah Amat membership Amat membership Jangan lupa Karena ini pakan tayang dulu Untuk membership Lo harus ikut juga harus membership dulu Betul betul Dan yang membership Itu kemungkinan besar Bakal kita undang untuk Lo harus ikut selanjutnya Wah Wah Ini gue gak tau nih Jujur nih Ini gue gak tau nih Gue serius Gue serius Lu liat muka gue serius Serius Maka gue bilang Wah gue gak tau 500 orang bakal ikut 500 Betul 500 500 R.I.B.U.A.H Juta Miliar orang Ada viewer tuh Member lo 500 Member lo tuh Winda Basudara aja Gak nyampe Gak nyampe bro Udah ah Thank you banget ya Buat yang udah nonton Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye bye Entau neng Entau neng Entau neng SSJJW YIHAAAA Emang kayak gitu Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau